Tindak pidana penyelundupan perdagangan manusia atau people smuggling saat ini semakin marak terjadi Khususnya di wilayah Tanjung Balai Karimun Wilayah Karimun sendiri yang cukup strategis menjadi salah satu tujuan akses para pelaku penyelundupan manusia Untuk melancarkan aksi ilegal Imigrasi kelas 2 Tanjung Balai Karimun mengamankan 4 pria warga negara asing tersebut Yang rencananya akan bekerja di negeri jiran Malaysia Melalui perantara MD PASA yang berperan sebagai pelaku people smuggling Untuk mengatur keempat WNA Bangladesh tersebut Dengan dijanjikan upah sebesar 6.500 takap Bangladesh Atau setara dengan 450 USD Amerika Warga negara asing ini diketahui masuk ke Indonesia dengan visa bebas kunjungan Sementara itu, satu warga negara Singapura diketahui telah masuk ke Indonesia Tanpa dokumen-dokumen yang resmi dari Malaysia Kepala Kantor Imigrasi kelas 2 Tanjung Balai Karimun Mas Ari Yuliansya Dwi Putra Mengatakan keempat WNA ini datang dari Bangladesh ke Tanjung Balai Karimun Menurut keterangan yang didapat Keempat WNA tersebut berangkat dari Daka, Bangladesh pada tanggal 15 Februari 2017 Dan sempat transit di Kuala Lumpur, Malaysia Yang kemudian melanjutkan ke Bandara Soekarno-Hatta, Jakarta Dengan menggunakan bebas visa kunjungan Kedatangan 5 warga negara Bangladesh Bernama MD Pasya, Liton Mia, Muhammad Sujud, Habibur Rahman, MD Rakib Biswas Putra kedatangan dari Bangladesh ke Tanjung Balai Karimun Menurut keterangan yang didapatkan Pada tanggal 14 Februari 2017 Kelima warga negara Bangladesh tersebut Berangkat dari Bandara Internasional Daka, Bangladesh Transit di Kuala Lumpur, Malaysia Yang kemudian melanjutkan perjalanan ke Soekarno-Hatta, Jakarta Dengan menggunakan bebas visa kunjungan Pada tanggal 15 Februari 2017 Tiba di Jakarta Kemudian melanjutkan perjalanan ke Batam Kelima warga negara tersebut Menginap di Batam selama satu malam Aziz Malonagia setuju menginformasikan Dari Tanjung Balai Karimun Selamat menginap di Batam Selamat menginap di Batam Selamat menginap di Batam